4 unit rumah yang dijadikan tempat pembuatan kasur busa, hangus terbakar di Lalap Sijago Merah, di Dusun 4, Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Warga yang merasa curiga ada kepulan asap yang membubung tinggi dari lokasi pembuatan kasur dari busa. Langsung mendatangi asal kepulan asap, namun betapa terkejutnya warga melihat api sudah membesar. Tanpa dikomandoi, warga setempat langsung secara bergotong royong memadamkan api, dengan mengambil air dari saluran parit yang berada tepat di samping tempat terjadi kebakaran, hingga api dapat dipadamkan warga. Kebakaran yang terjadi ini, tidak hanya membakar rumah, namun juga membakar satu unit mobil dan tiga unit sepeda motor yang berada di dalam rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah, dan penyebab pebakaran masih dalam lidik pihak kepolisian. Tak lama berselang setelah api dapat dipadamkan warga, empat mobil pemadam kebakaran milik Pemkap Deli Serdang, yang sampai di lokasi kebakaran, langsung melakukan pendinginan, dengan menyemprotkan air ke bekas kebakaran, yang diduga nantinya dapat menimbulkan api kembali. Sementara itu, Warsito selaku Kepala Dusun 4, Desa Dalu 10A, yang turut membantu memadamkan api bersama warga mengatakan, rumah yang terbakar tersebut diantaranya milik Sri Wahyuni, pemilik usaha pembuatan kasur dari busa, yang ikut terbakar. Dari mana asal api ya? Bang, berapa rumah ini yang kena? Yang kena, sepukur empat rumah yang kena. Empat rumah bang ya? Pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Morawah, yang turun ke lokasi kejadian, langsung mengamankan tempat kejadian kebakaran. Dari Kecamatan Tanjung Morawah, Kabupaten Deli Serdang, A. Ginting, mengabarkan.